Hahaha, tidak ada admin di sini. Akhirnya aku bisa menikmati cemilan. Apa? Yummy. Tidak, stop. Hah? Kenapa pasien ini ingin mengambil coklatnya Avery? Tidak, ini coklatku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Oke lah kalau begitu. Siapa dia? Oh tidak, dia adalah admin. Sekarang Avery dalam masalah. Tidak boleh ada makanan di rumah sakit. Mari periksa apa yang kamu punya. Avery menyembunyikan banyak makanan. Tapi admin tidak mudah ditipu. Hah, banyak sekali. Saya sita semuanya. Hahaha, kasihan Avery. Dia tidak tahan tanpa cemilan. Jadi dia mengirimkan pesan ke teman-temannya. Tolong, bawakan aku cemilan. Eww, Avery diharuskan menyantap makanan sehat. Ini aturannya dan kamu harus makan. Makan sayurmu. Avery yang malang tidak terpengaruh. Oh tunggu, dia mendapatkan pesan. Ternyata itu Sofia menyambat jari perawat. Oh, aku mengerti. Tunggu, aku butuh rencana. Dia. Hmm. Aha. Aku tahu. Ambil ini. Apa yang akan kamu lakukan, Avery? Oh, ouch. Oh tidak, gigiku. Oh, apa? Oh ya Tuhan, kenapa gigimu? Si administrator ketakutan. Dia menekan tombol darurat. Iya, iya. Ada apa ini? Oh, lihat. Itu Sofia. Jangan khawatir. Saya sudah siapkan semuanya. Apa yang ada di dalam kopernya? Oh, oh. Itu setikan yang besar. Ini yang kita butuhkan. Apa? Aku merasa pusing. Rencanamu berhasil, kawan. Oh, itu Sprite. Pintar sekali. Aku harus pergi, tapi aku akan kembali lagi. Si administrator masih pingsan. Oh, lihat. Dia bangun. Yum, yum, yum. Hah? Dan dia pingsan lagi. Apa? Tidak mungkin. Apa dia bilang? Sofia datang. Dia membawakan coklat untuk Avery. Apa? Makanan dilarang. Tidak mungkin. Sepertinya dia tidak bisa membawa masuk coklatnya. Tolong, bantu saya. Kepalaku sakit sekali. Iya, iya. Isi formulir ini. Sofia memikirkan cara untuk menyelundupkan coklatnya. Hah? Oh, baiklah. Oke, nomor teleponku. Sofia menyadari dia menyembunyikan coklat. Ini sama. Aku punya ide. Permisi. Awas. Apa? Lihat punya saya. Apa? Makanan dilarang. Iya, tapi tunggu. Lihat ini. Mari saya tunjukkan trik sulap. Si administrator tertarik. Lihat. Saya simpan coklatnya di sini. Dan... Abracadabra. Oh, tidak. Apa yang sedang terjadi? Tidak. Jangan ya ambil. Makanan dilarang. Sulapnya berhasil. Sekarang Sofia bisa menyelundupkan coklat tanpa masalah. Tidak lagi. Sudah cukup. Aku sekarang jomblo selamanya. Selamanya. Oh, hai. Kamu, tunggu. Dilarang bawa makanan ke rumah sakit. Apa yang kamu bawa? Oh, kasihan Anthony. Makanan dilarang. Berapa kali? Kenapa tidak ada yang mendengarkanku? Hai, kamu. Stop, stop. Oh, bunga. Sepertinya dia menduga bunga itu untuknya. Tidak, tidak, tidak. Ini bukan untukmu. Ini untuk pasien. Dah. Baiklah. Sebelah sini. Pergi. Oh, dia kecewa lagi. Seseorang bawa kan wanita malang ini bunga untuk menyemangatinya. Oh, lihat. Anthony kembali. Dia membawa bunga yang indah. Makanan dilarang di rumah sakit. Sudah pasti saya tidak membawa makanan. Jangan khawatir. Bagaimana dengan itu? Tidak, tidak. Anthony, apakah kamu dalam masalah? Tidak. Tunggu. Ini. Ini untukmu. Untukku? Oh, Anthony. Kamu baik sekali. Oh, tapi ini saatnya untuk kamu pergi. Hei, Avery. Aku punya kejutan untukmu. Apa? Bunga. Baiklah. Bukan hanya bunga. Lihat dalamnya. Astaga. Bagus. Licik. Ini adalah bunga terbaik. Terima kasih, sobat. Sudah aku bilang. Aku akan membawa semua ini untuk menyemangati, Avery. Apa? Cemilan dilarang? Oh, tidak. Apa yang akan aku lakukan? Oke, tunggu. Kenapa aku bawa tas ini? Oh, aku tahu. Sepertinya ukuran tas makeup ini sempurna. Baik. Baik. Saya siap. Ayo masuk. Nah, sekarang sudah bagus. Permisi. Permisi. Makanan dilarang di rumah sakit. Oh, tidak. Tapi saya tidak bawa makanan. Baiklah. Berarti kamu tidak keberatan jika saya memeriksa tasmu. Baiklah. Oh, lihat. Tas makeup. Berat. Tidak, tidak, tidak. Ini makeup. Jangan disentuh. Uh-oh. Ketauan. Hah. Saya sudah curiga. Semua permen ini. Tunggu. Apa ini? Dia mendapatkan eyeshadownya Sofia. Ini terbuat dari permen. Apa? Tidak. Apa yang kamu lakukan? Saya akan tunjukkan ke kamu. Oh-oh. Ini eyeshadow asli. Hupsi. Berikan padaku. Beraninya kamu. Oh, tunggu. Saya dapat ide. Ah, eyeshadowku. Eyeshadowku. Tidak. Tunggu. Maaf. Kenapa tidak mau berdiri? Nah. Oh, lihat. Itu Sofia. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu tidak mau bawa permen, kan? Tidak, tidak, tidak. Beritahu apa yang ada di tanganmu. Ini palet eyeshadowku. Saya baru saja membelinya. Oke. Mari saya periksa. Apa? Apakah kamu sadar? Setelah apa yang kamu lakukan dengan milikku sebelumnya? Apakah kamu tidak mengingatnya? Apakah kamu tidak malu? Oke, oke. Saya minta maaf. Tidak. Bernapas. Oke, silakan masuk. Masuk saja. Terima kasih. Oke, tidak ada yang mendengarnya. Hai, Bestie. Lihat yang aku bawa. Apa? Makeup? Tapi aku sudah punya. Lihat. Bukan, dasar bodoh. Lihat. Yum. Ace, makeup yang bisa dimakan. Rasanya enak. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Maaf, aku rasa ini cocok untukku. Bukankah begitu? Ya, itu terlihat keren. Mari berfoto bersama, Bestie. Senyum. Hei, lihat. Itu Sofia. Stop. Hah? Tidak boleh bawa makanan di rumah sakit. Lihatlah semua tanda ini. Makanan dilarang. Oh, lihat. Apa itu? Seorang ibu dengan bayi. Sepertinya administrator terpukau dengan bayi. Ini memberikan ide untuk Sofia. Ya, kamu bisa masuk, sayangku. Bye. Hai. Oh, bayi. Hei, Sofia kembali. Apakah dia menggendong bayi? Hal ini menarik perhatian administrator. Tolong isi formulir ini. Selagi kamu mengisi, bolehkah saya menggendong bayimu sebentar? Tidak. Jangan sentuh bayiku. Hal ini membuat admin curiga. Oke, mari saya periksa. Oh, tidak. Ya, dot ini terbuat dari permen. Makanan dilarang di rumah sakit ini. Apa? Tapi ini dot anak saya. Baiklah, jika kamu bersih keras, ambil saja. Hah? Itu aneh. Oh, baiklah kalau begitu. Ivry yang malang. Dia terlihat bosan. Hei, Sofia. Apa? Kamu punya bayi? Bukan bodoh. Lihat. Saya menyelundupkan makanan untukmu. Ini sangat hebat. Kamu yang terbaik. Sepertinya administrator memiliki masalah jerawat. Oh, lihat. Ada Anthony. Tidak boleh bawa makanan. Apakah kamu membawa makanan? Tidak, tidak. Saya tidak membawa apa-apa. Hmm, tunggu. Kenapa memakai masker? Saya mengalami batuk parah. Bolehkah saya minta selembar tisu? Terima kasih. Tunggu. Apa yang ada di wajahnya? Sepertinya itu virus yang semua orang bicarakan. Darurat! Ada virus! Administrator memanggil tim darurat. Tapi tunggu. Sepertinya dia mendapatkan ide. Anthony sudah merubah gambar posternya. Virus baru. Seperti di poster itu. Hah? Tidak terlihat seperti virus baru? Oh ya, Tuhan. Dia terkena virus baru. Benar. Kamu harus diperiksa. Tunggu. Apa? Tidak. Ini memberikan kesempatan bagi Anthony untuk menyelinap masuk. Hei, Avery. Kamu datang. Aku membawakan sesuatu. Iw, kenapa wajahmu? Oh, jangan khawatir. Lihat yang aku bawa. Keren, eh? Apa? Oh, Skittles. Kamu yang terbaik. Na-na-na. Oke. Mari periksa. Lihat, itu Sofia. Permisi. Apakah kamu membawa makanan? Tidak, tidak. Oke, baiklah. Tapi kamu harus melepas mantelmu. Dilarang pakai mantel. Baiklah, oke. Oh, astaga. Sofia memakai mantel lagi. Ada berapa banyak mantel yang dia pakai? Administrator mencurigainya. Sofia berkeringat akibat pakaian ini. Itu aneh. Maukah kamu? Saya ingin memeniksamu dengan peralatan terbaru kita. Ayo. Oke. Mari lihat ada apa. Hah? Aneh. Nah, ini artinya saya aman. Bye. Tidak, tidak. Kamu tidak boleh pergi. Oh, tidak. Sofia harus melepas mantelnya. Oke, oke. Ini, ambil. Apa? Tidak ada. Terus buka. Berapa banyak baju yang Sofia pakai? Ah. Oh. Apa yang sedang terjadi? Ya, akhirnya. Saya sudah menduganya. Berikan permain itu padaku. Berikan. Tidak, itu punya aku. Punya aku. Ya. Tapi tunggu. Administrator menyembunyikan sneaker di balik bajunya. Lihat. Sneakers. Saya ambil itu. Kenapa bisa salah pengisian? Evry akan sangat senang. Oh. Oh, tidak, Sofia. Apa yang akan kamu lakukan? Lebih baik kabur sebelum dia melihatmu. Oh. Ouch. Tembus sebentar. Payung. Saya bisa memakai ini. Iya. Selesai. Akhirnya. Stop. Apakah kamu membawa makanan? Tidak. Saya tidak membawa makanan. Kenapa denganmu? Apakah di luar hujan? Iya. Kucing dan anjing di luar panas sekali. Kilat dan petir. Dan hujan deras sekali. Administrator sepertinya percaya. Oh. Apa ini? Pengunjung lagi. Dia tidak memakai pakaian seperti cuaca yang dijelaskan oleh Sofia. OMG. Di luar panas sekali. Kalian berdua melewatkan hari yang cerah. Oke. Ini mencurigakan. Mari sini. Saya harus memeriksamu. Oh tidak, Sofia. Apa yang akan kamu lakukan? Tindakan yang hebat. Tidak ada apa-apa. Aneh. Oh baiklah. Saya harus pergi. Sampai jumpa. Sungguh hari yang aneh. Mari sini. Saya kipasin kamu. Evry. Lihat apa yang aku bawa. Hai. Hah? Buat apa aku butuh payung? Dasar bodoh. Buka. Hujan permen. Yeay. 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 Byee-bye. Hi. Bye. Bye. Bye.